selamat menikmati selamat menikmati setelah bumbunya tadi aku goreng ini aku ulek lalu aku tumis teman-teman wah ya teman-teman ada yang sama gak sih aku itu kadang bingung ya mau masak apa padahal itu masaknya ya cuma itu-itu aja gitu kadang kalau paginya mau masak itu malamnya itu sempat kepikiran besok masak apa ya kayak seperti itu teman-teman nah ini sudah aku tumis untuk bumbunya lalu aku kasih santan sedikit ya dan aku masukin 2 lembar daun salam 2 lembar daun jeruk dan 1 luas lengkuas ini langsung aku masukin tahunya yang sudah dikoreng tadi setelah itu kita tuangkan santannya secara perlahan secukupnya ya teman-teman sesuai selera teman-teman saja jangan lupa diaduk-aduk ya teman-teman nah ini aku juga tambahkan penyedap aku pakai masako yang rasa sapi lalu aku tambahkan juga ladaku dan ini ada garam sama gula teman-teman lalu kita aduk lagi tunggu sampai mendidih ya teman-teman sebelum mendidih ini aku masukkan tauginya dulu sama daun bawang yang sudah aku iris-iris teman-teman nah sebelum ini mendidih jangan lupa di tes dulu rasanya ya kalau misalnya kurang bisa ditambahin bumbu lagi oh ya ini tunggu sampai kuahnya mendidih ya teman-teman jangan sampai santannya ini pecah biar rasanya itu lebih mantap gitu teman-teman nah ini sudah hampir jadi sudah mendidih nah ini dia hasil masakan aku hari ini teman-teman alhamdulillah keluarga aku suka terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah nonton tonton terus video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.